Iya, sesuai dengan rencana kunjungan kami hari ini, tadi kita diterima oleh keluarga walaupun kami tidak bisa langsung kepenuhi dengan adik kita David, karena memang ada persenuh dari dokter, kita maklumi, tetapi kami tadi diterima oleh ayah dan keluarga besar dan opungnya juga, dan menceritakan sudah 22 hari dirawat di sini, menunjukkan perkembangan yang sangat-sangat sedikit dan sudah bisa melihat, menatap dan motoriknya juga baik, tetapi motorik itu masih diikuti dengan agit-agit itu artinya bahwa ketika motoriknya jalan, maka dia mau mencoba mencabut, apa yang ada di dalam selang-selangnya itu namanya agit-agit. Jadi perkembangan motoriknya cukup luar biasa dan bersungguh menyenangkan. Tadi saya bertanya kepada ayahnya, apakah ini satu perkembangan yang luar biasa, menurut orang tuanya cukup luar biasa, dan ada harapan-harapan yang ditunjukkan dalam motoriknya kegerakan-gerakan yang tentu respon kepada apa yang dia, walaupun belum mengenali siapa yang dia lihat, siapa yang datang, siapa dokter juga yang memeriksa, belum mengenali. Artinya kesimpulannya adalah David dalam perkembangan cukup baik, cukup baik, mudah-mudahan kehadiran pokoknya dengan anak, mencoba untuk, karena kami percaya walaupun tidak berkembang dengan David secara fisik, itu batinnya pasti karena kita datang dengan patung sehati, mudah-mudahan dengan keadilan kita, bahwa perkembangan kesehatan dari David cukup baik. Juga kami tadi diberima juga lawyernya, lawyer dari David, kami tanya perkembangan hukumnya bagaimana, dan salah ini sedang berjalan, dan HD secara satu penampasnya akan diperpanjang penahanannya sampai 15 hari. Nah memang itu bersebutnya, saya tidak tahu nanti apakah itu akan diajukan ke TV itu, atau bagaimana, dan sebagainya. Nah itu tadi kita tanyakan perkembangan hukumnya. Nah lalu untuk Mario Gandhi dan sebagainya, ini sedang terus di proses, dan mudah-mudahan nanti segera mungkin, mungkin lebih cepat agak ya, untuk keterangan dari lawyernya yang akan diajukan ke DPU, yang untuk Mario Gandhi dan tawannya menjelaskan dalam kelembangan aman. Tapi yang terpenting kehadiran kami tadi, tim Komunas Kehidungan Anak, tentunya untuk memberikan support supaya percepatan penyembuhan untuk David, supaya nanti nalaupun dia harus memberikan keterangan dalam keadaan sehat, walaupun yang segera itu. Apa lagi Pak Dushir, dikatakan Pak Jonathan, mungkin minta perlindungan untuk David, atau untuk adik mungkin ada sharing-sharing apa mungkin Pak? Iya, jadi tentunya saya kan tadi sekatakan bahwa sejak awal kejadian kita sudah ingin ketemu dengan korban, tetapi kita menyadari bahwa itu koma dan sebagainya. Nah barulah hari ini ke 22 hari setelah kemarin kita berkomunikasi, nampaknya keluarga sudah bisa menerima kita, dan tentunya minta dukungan dari kita agar kecepatan penyembuhan, nah itu segera mungkin perkembangan-perkembangan kesehatannya juga akan membawa dampak bagaimana nanti dia dalam proses hukum memberikan keterangan dari saksi korban. Ya, tadi saya sampaikan kehadiran kita kepada orang-orangnya adalah untuk mendukung dukungan moral supaya percepatan penyembuhan terhadap David, karena David butuh perlindungan, bukan dari Komnas Penunggungan, aneh dari orang tuanya juga. Jadi ada kesepakatan kami sama-sama untuk mempercepat penyembuhan dari David supaya David itu bisa pulih kembali seperti biasa. Jadi ada permintaan dukungan dari Komnas Penunggungan, tentu setidak awal kita hadir juga ingin menyampaikan itu kepada keluarga David. Agi sendiri meminta penyembuhan dari Komnas Penunggungan, aneh? Belum, sampai hari ini Agi belum. Tadi saya tanya lawyernya dari David, ya karena kan ada hubungannya dengan itu bahwa perkembangannya seperti itu. Belum, sampai hari ini kita masih memfokuskan ketemu dengan korban. Karena yang tiga itu kan sudah dinyatakan, satu anak sebagai pelaku, dua sebagai tersangka kan. Nah, nanti kita lihat saja kalau misalnya Agi membutuhkan perlindungan dari kita, ya pendampingan dari kita juga, ya kita tidak boleh menyakit. Baik itu pelaku, saksi, korban, itu harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketatuan undang-undang. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Agi membutuhkan pertolongan kita, perlindungan kita, pendampingan kita juga tidak ada kemungkinan untuk memberikan pendampingan itu. Karena dia masih anak. Nah, tetapi kalau untuk Mario Gandhi dan kemannya, kami tidak akan memberikan apa-apa, bantuan apa-apa, karena dia sudah orang dewasa. Ada treatment apa lagi sih, Kak? Selain anak-anak matanya didengarkan musik metal, ada treatment-nya? Nah, saat ini, jam 4 ini, saya kira sekali, seminggu, dua kali sipo terakhir. Dan sudah mulai berkembang, kadang-kadang kan tangannya harus di apa ya, kadang-kadang masih menahan sakit mungkin ya. Mungkin ya, bayangan saya kalau orang mengulam itu kan bisa menahan sakit, nah oleh sioterapi itu dibuka lagi, dibuka lagi. Seperti itu, perkembangan cukup baik. Sebenarnya, sebetulnya, anak-anak matanya sudah ada kemungkinan? Ya, pertama tentu saya berhatiin terhadap itu ya. Ini ada pola pengacuan yang salah kan? Karena apa? Karena anak kok bisa terjebak, baik itu dia sebagai pelaku, katanya begitu ya, pelaku maupun pengedar dan mengkonsumsi ya. Nah, dalam perspektif perlindungan anak, apapun yang dilakukan dalam kasus ini, bahwa dia harus didekati penjelasannya dengan pendekatan korban. Nah, orang dewasa aja minta kok ya, baru-baru ini kan ada bintang juga minta untuk direaluitasi, dia juga bisa direaluitasi. Tetapi kalau ada unsur-unsur pidananya tadi, mengedar dan sebagainya, itu juga perspektifnya perlindungan anak. Karena dia pasti akan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Bisa saja dia akan diperhadapkan dengan undang-undang narkoba ya, dengan hukuman yang begitu mengerikan menurut saya. Tapi dalam perspektif perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak meminta kepada pendekat hukum, pertama, bahwa untuk menyelesaikan itu dengan pendekatan bahwa anaknya Lilis itu menjadi statusnya korban. Lalu kalau ada unsur-unsur pidananya, misalnya dia pengejar, apa lagi, apa istilahnya, bandar dan sebagainya, saya kira tentunya perspektifnya juga adalah perspektif anak. Karena apapun yang akan dijadukan oleh putusan pengadilan, kalau itu terbukti melakukan pidana, melanggar undang-undang narkoba dan sebagainya, kan hukumannya tidak lebih dari 10 tahun. Dan itu pun hanya dijalani sepertiga dari pidana pokoknya. Tetapi bukan itu dasarnya, bahwa kalaupun dia dikendekatkan pidana, harus membuat anak semakin baik, bukan semakin rusak ya. Jadi pendekatannya itu yang saya katakan pendekatan korban. Sekalipun dia melakukan tindak pidana, tetapi pendekatan hukumnya harus mengubah supaya anak itu semakin baik, bukan semakin hancur. Seperti apa Pak, untuk anak itu hukuman yang baik itu gimana? Ya, itu nanti perspektifnya kan gitu ya. Kalau misalnya, yang pertama kan karena pendekatannya korban ya, maka ada rehabilitasi di situ, supaya tidak tergantung lagi dengan itu. Kalau ada unsur pidananya yang terbukti misalnya, maka pendekatan unsur pidananya itu juga unsur pendekatannya sebagai korban. Walaupun mungkin saja dia berhadapan dengan undang-undang narkoba yang begitu menakutkan yang hukumannya bisa hukuman mati dan itu ya. Tapi di anak kan tidak ada hukuman mati. Bahkan lebih dari 10 tahun pun enggak dibenarkan oleh undang-undang. Akhirnya dilindungi sama undang-undang perlindungan anak ya? Oh iya, undang-undang sistem peradilan pidana anak itu menyatakan sekalipun anak melakukan tindak pidana, apakah dia terjubah dengan kasus narkoba, maka dia hukumannya oleh pengadilan itu tidak lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak bisa hukuman mati, bahkan hukuman sumur hidup dan hukuman mati. Itulah kalau anak berhadapan dengan hukum. Termasuk si AG itu enggak bisa lebih dari 10 tahun. Nah ini juga anaknya dilis, enggak boleh lebih dari 10 tahun. Bahkan dijalani, kalaupun pidana pokoknya ditentukan oleh pengadilan 10 tahun, dia hanya sepertiga. Itulah pelindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena apa? Karena pertimbangannya anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik, yang punya kesempatan untuk merubah supaya dia semakin baik. Begitu mas. Mungkin ada alasan tertentu, enggak sih Pak Aries dari anaknya WS ini sampai menjadi seorang edar? Kan itu masih umur 15 tahun sampai bisa mempunyai masa depan. Biasanya karena apa-apa, Pak Foktor, apa-apa hal? Iya, saya melihatnya gini ya, dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga. Dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini, ada pola asli yang salah. Perhatian yang kurang. Istilah saya, ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ, yang perlu dievaluasi. Dan ini bukan hanya untuk anaknya atau keluarga dari Lili, tapi dari keluarga di Indonesia yang kurang perhatian. Seperti apa yang saya katakan, rumah itu tidak nyaman bagi anak, rumah itu tidak sehat bagi anak, sehingga dia membangun komunitas di luar rumah dan sebagainya. Ada pola pengacuan yang salah, itu yang harus di luar rumah. Dari pengacuan ada, ekonomi juga bisa jadi? Bisa, bisa, campur. Artinya karena mungkin pola pengacuan yang salah, secara ekonomi juga, morak marik dan sebagainya, anak jadi tidak mendapat perhatian dari orang tua, itu bisa juga pemicu. Salah satu ya, bukan dominan. Terima kasih, Pak Reh. Terima kasih, Pak Reh.